DINASTI WARRIOR 9 EMPIRES HYLUL WARRIORS MONSTER HUNTER RISE GOD DAMN oke teman-teman semua selamat datang kembali guys di gemah show indo dan selamat datang di ngobrol and comment bagi yang ngatuh di episode apa sih bang ngobrol and comment mungkin ada subscriber baru yang belum tau inti adalah gue ngobrol membahas sesuatu yang lagi hit selalu sisanya adalah baca-baca komen dari kamu-kamu semua dari sosial media gue baik twitter, instagram maupun facebook kalau mau tau semua-semua sosial media gue linknya ada di description anyway jadi kemarin kan ada Tokyo Game Show nih langsung aja straight to the point lah ya Tokyo Game Show sesuai judul Tokyo Game Show 2020 jadi kemarin gue beberapa udah share sebenernya di IG story gue cuman beberapa dari kamu ternyata ada yang gak tau bahwa Tokyo Game Show di 2020 tetap ada banyak yang mengira cancel ya wajar sih ya karena corona njeng nah tapi di 2020 ini teman-teman untuk Tokyo Game Show kemarin mereka bener-bener hanya ngebeberin online-nya aja jadi bener-bener hanya full fokus di online yaitu ya live stream di YouTube dan di media platform lainnya gitu kan kan biasanya kan Tokyo Game Show kalau gak salah ada offline-nya juga ya saya ingat gue ada cosplay battles ada cosplay representative dari beberapa negara gitu kan kalau gak salah Indonesia juga termasuk deh kalau gak salah beberapa tahun lalu pernah ada Lola Zaita dan kalau gak salah ada Larissa juga Larissa Rochefort ya yang kemarin bareng sama gue di AMD tapi yang jelas intinya adalah biasanya offline-nya ada gitu cuman hari ini online-nya doang well probably untuk orang-orang di Jepang mungkin not that exciting seperti yang tahun-tahun sebelumnya karena tahun-tahun sebelumnya kan mereka ada offline-nya juga gitu kan seru lah ibarat kayak kalau kita di Indonesia kan dulu kan banyak acara offline games turnamen terus ada banyak apa namanya pameran-pameran dan sebagainya ya cuman ya jadinya ya beberapa di cancel dan ya beberapa ada yang ada tapi ya online kayak Tokyo Game Show kemarin gitu kan by the way speaking of COVID-19 ya ini sebelum kita lanjut nih temen-temen ya ini COVID-19 kayaknya agak ngeri-ngeri nih bukan agak ngeri-ngeri lagi sih sebenernya ngeri banget ya ngeri bangke jadi gue kemarin nge-share di IG Story juga gitu kan bahwa di Bintaro yang gedung permata jadi kan di Bintaro ada gedung permata tuh ya katanya positif COVID-nya sampe puluhan entah 20-80 gue lupa tuh kemarin gue sempet share juga di IG Story gue kira hoax dong at least gue berharap itu berita hoax gitu karena itu deket rumah gue itu satu gue berharap ya itu berita hoax lah ya mudah-mudahan gitu kan baru kali ini kayaknya gue ngarep berita hoax gitu ya bukan berita beneran tapi beberapa dari kamu kemarin reply story saya katanya itu beneran beritanya katanya beberapa saudara-saudara dari antum-antum semua katanya kerja disitu dan terlihatnya emang bener bahwa positifnya sampe puluhan what? ini emang ngeri sih COVID-nya gue gak ngerti lagi nih COVID-nya apa gimana gue gak ngerti soalnya ini jujur aja temen-temen gue juga minta doa by the way ya tetangga seberang gue juga udah kena COVID cuy tetangga seberang depan cuy makanya aduh ya let's just hope for the best lah ya gue gak tau sih COVID-nya mungkin ya temen-temen yang kerja di bagian medis mungkin lebih tau apa yang harus kita lakukan tapi yang jelas sih yang gue tau intinya wear a mask kalo memang kamu harus bekerja atau keluar untuk mencari bahan makanan selalu pake masker cuy masker kain apa susahnya sih lu pake masker kain ya kalo misalnya oh bang masker yang sekali pake mahal pake masker kain bisa dicuci pulang dicuci udah pake aja tuh masker gitu loh pake masker seriusan deh temen-temen pake masker terus kalo misalnya gak penting-penting amat ya gak usah keluar intinya stay at home gitu loh tapi yang jelas intinya sih kita berharap ya mudah-mudahan semuanya sehat amin dari Sabang sampe Merauke lah ya amin gue sih ngarepnya seluruh dunia tapi terutama tentunya Indonesia dulu cuy Indonesia tercinta dulu ya mudah-mudahan kita semua dijauhi oleh covid dan bagi yang sudah positif covid mudah-mudahan cepat sembuh karena covid tuh udah banyak yang sembuh kok mudah-mudahan cepat sembuh amin 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 nah terus kemarin gue sempet ngeliat juga di instagramnya detik ya detik.com katanya menteri koordinator bidang perekonomian katanya Desember atau Januari masyarakat mulai disuntik vaksin corona ini mungkin harusnya kan gue happy gue actually happy sih denger berita ini gue happy jujur aja wah akhirnya vaksin corona ada cuman ntar dulu nih di samping happy gue ada khawatir ada concern jujur aja ini obatnya beneran nih ini vaksinnya beneran maksudnya vaksin dari WHO atau ya atau whatever that is pokoknya ini intinya mau dari WHO kayak mau dari manapun intinya maksudnya ini vaksin beneran gitu bakalan beneran ngilangin corona atau enggak apakah sudah ada uji coba atau jangan-jangan kita yang jadi uji coba kan gitu gitu loh maksud gue you see you see what I mean kalau misalnya bener-bener emang nih obat legit dan bener-bener bisa nyembuhin corona ya gue seneng banget lah cuy ya gila lo I couldn't be more happier gitu loh akhirnya ya kita finally mungkin ya udah dilonggarkan mungkin nanti PSBB dan sebagainya kalau corona udah ada obatnya gitu kan maksudnya pertanyaannya satu bener apa enggak gimane gitu kan itu yang gue khawatirin sih mungkin temen-temen sekali lagi temen-temen yang kerja di pihak medis bisa membantu dengan cara komen di bawah tapi kalau misalnya enggak bang itu obat beneran alhamdulillah gue seneng banget sih kalau seandainya itu obat beneran gitu dan apakah yang mesti disuntik hanya orang yang positif ataukah yang negatif covid juga harus disuntik punya masyarakat biasa sekali lagi mungkin temen-temen yang di bidang kedokteran atau apapun yang kerja di bagian medis mungkin bisa bantu untuk komen di bawah gitu tapi yang jelas intinya sekali lagi nih gue ngomong ya kita berharap dari Sabang sampai Merauke udahlah hilang lah corona fuck off corona fuck off covid-19 gitu loh karena kalau itu semua udah sehat dari covid gitu ya kita ntar bisa ada event meet and greet lagi offline ketika covid dan pandemi udah kelar gitu ya pandemi semuanya udah kelar udah gak ada covid-19 di Indonesia gue pastinya tetap tujuan gue pengen community gathering community gathering dari Tara Ars dari Gemas Show pokoknya gabung lah ngomongin tentang game fotografi cinematografi apapun pokoknya kita saling sharing ilmu gitu loh apapun baik tentang game foto-foto videografi atau tips apapun lah ya tapi kecuali tips mencari jodoh karena itu beda urusan tapi yang jelas intinya gitu gue awal-awal gue pengen banget community gathering bareng sama kalian offline meet and greet lah ya intinya saling ngobrol dan sebagainya seperti itu oke tapi ngomongin offline dan events balik lagi ke TGS nih TGS Tokyo Game Show kemarin menunjukin beberapa games gitu ya beberapa game-game baru akan rilis dan juga teaser-teaser game baru dan sebagainya kemarin gue actually excited ngeliat beberapa hal gitu ya dari Tokyo Game Show kemarin dan ada sesuatu yang ingin gue sampaikan kepada kalian semua tapi sebelum itu kita sebutin dulu game-game yang menarik perhatian gue kemarin temen-temen kalau mau nonton full Tokyo Game Show kemarin lu tonton aja di Youtube banyak kok yang upload dari channel Tokyo Game Show mereka sendiri juga upload hasil dari live streaming kemarin terus company-company games AAA seperti Capcom dan Kowe mereka juga upload di channel mereka jadi temen-temen bisa langsung liat aja di channel mereka gitu di Youtube lah ketik aja gue disini mungkin nunjukinnya beberapa hal aja gue akan nunjukin beberapa hal yang bener-bener bikin puting gue gli-gli itu sebenarnya agak salah tapi GAYY oke tapi yang jelas langsung aja nomor 1 gak usah pake diungkit-ungkit Cyberpunk langsung deh straight to the point Cyberpunk 2077 jadi kemarin mungkin entah gue ketinggalan berita atau gimana tapi kemarin gue baru liat beberapa cutscene dan gameplay baru dari Cyberpunk 2077 dari CD Projekt Red freaking beautiful can't wait to play the damn game gitu loh can't wait gue bener-bener excited banget sama cyberpunk itu it's one of the wish list pastinya gue kayaknya pastinya beli di PS4 deh cuman kita liat ya nanti kalau misalnya ada rejeki gue pasti beli di PC juga gitu tapi yang jelas di PS4 gue pasti beli kenapa? karena free upgrade ke PS5 jadi temen-temen misalnya kayak bang gue ada rencana nih lagi nabung beli PS5 belilah cyberpunk di PS4 nanti akan ada free upgrade untuk ke PS5 next yang berikutnya adalah dari Capcom jadi kemarin di Tokyo Game Show ada Monster Hunter baru ya kan pertama sebenernya bukan dari Tokyo Game Show sih kemarin di awal diumumin itu adalah dari Nintendo dari Nintendo press conference jadi Nintendo ngumumin teasernya teaser dan trailer untuk Monster Hunter Rise wah gue ngeliatnya gambarnya sih bagus ya untuk sekelas switch gitu dan please lu jangan bandingin dengan gambar MHW ya beda dong jelas tapi untuk sekelas switch dan handheld yang lu bisa bawa console ini ke toilet ataupun lu ajak tidur gitu kan di sebelah begini terus ketibaan tapi intinya adalah dengan console seperti itu lu bisa mendapatkan grafik seperti Monster Hunter Rise menurut gue sih pribadi it's more than enough serius dan emang komunitas switch rata-rata kita gak ngincer grafik dan mohon maaf ya untuk komunitas-komunitas di Indonesia kalau lu masih bandingin gambar switch dengan platform lain seperti PS Xbox ataupun PC lu goblok sih gue langsung straight to the point aja nih gue ngomong nih lu goblok sih langsung aja lu gue katain goblok gitu dalam arti lu gila gak ada orang beli ginian buat ngincer grafik gak ada gak ada lu kalau mau ngincer grafik PS, Xbox, PC misalnya contoh misalnya kayak lu mau main lu protes gitu waduh Witcher 3 di switch gambarnya jelek gue ada actually temen gue yang ngomong gitu ada terus gue kayak lu gila bro konsel yang bisa lu kantongin yang bisa lu bawa ke toilet yang bisa lu ajak tidur sebelahan nama lu sebelahan nama bantel lu lu protes segitu dibilang gambarnya jelek lu gila lu kalau mau The Witcher bagus lu keluarin budget 20 juta lu beli PC lu main deh tuh The Witcher yang gambarnya cakep banget gue bilang lu goblok maka tolong ya tolong sekali lagi mohon maaf ya komunitas switch Indonesia mulai ada yang seperti itu walaupun Alhamdulillah gak banyak Alhamdulillah gak banyak kayak banyak yang lebih bersih sebenernya komunitas switch itu karena kalau lu beli ginian tuh adalah untuk game untuk gamenya funnya baru grafiknya terakhir memang kita berharap grafik yang bagus jujur aja gue juga gak munak gitu kan seperti Monster Hunter Rise kemarin gue liat buset grafiknya damn itu untuk sekelas switch bagus banget cuy gitu loh jadi apa namanya untuk grafik I gotta say Monster Hunter Rise itu it's the best untuk for Nintendo Switch gitu ya it's the best dan untuk gameplay baru ditunjukin di TGS kemarin jadi kalau gak salah sekitar 45 menit sampai 1 jam gameplay ditunjukkan Monster Hunter Rise dan gue lebih excited lagi ngeliat itu gitu loh maksudnya lebih excited kayak waduh gue harus bener-bener harus punya nih pertama kali aja ngeliat trailernya gue langsung pre-order gitu kan pre-ordernya 70 dolar begitu ngeliat gameplaynya kemarin yang di TGS gue gak nyesel sama sekali ibarat kayak lu kemarin gameplay sampai apa namanya untuk jurus-jurusnya kalau temen-temen mainin MHW gitu ya untuk yang kayak Insect Life Long Sword jurus-jurus dari MHW Iceborne aja ada walaupun emang gambarnya gak sehebat Iceborne tapi fitur-fiturnya ada fitur-fitur MHW ada bagus good good very good job ya untuk Capcom very good jadi gue lebih excited lagi untuk beli itu gitu so gue kayak yaudah deh Monster Hunter Rise ini juga salah satu game yang gue tunggu walaupun bukan tahun ini denger-denger katanya tahun depan kan ya tapi udah bisa di pre-order temen-temen tinggal langsung ke Nintendo Switch apa Nintendo e-shopnya langsung bisa gitu lo bisa langsung beli pre-order disitu gue tapi excited banget untuk ngeliat MHW gue mau ngomong-ngomong MHW Rise barusan MH Rise dan denger-denger katanya bisa online juga jadi udah kayak bener-bener MHW banget gitu kan udah bisa online dan ada beberapa monster baru we all excited about that walaupun ada satu monster yang gue sebel itu laba-laba oh gosh why kenapa musuh ada laba-laba but then again it is what it is gitu kan mungkin pas quest laba-laba gue minta tolong temen gue eh kamu cepat hajar saya di belakang saja tapi yang jelas intinya MHW MH Rise guys gue nungguin banget can't wait to play the game mudah-mudahan gue harapin sih mudah-mudahan fiturnya gue kemarin belum sempet baca juga untuk detailnya tapi mudah-mudahan sih bisa seperti MH yang sebelumnya tuh MH yang Frontier MHFU ya Freedom United apa MHFU ya kalau gak salah gue lupain di switch yang sebelumnya apa MHGU gue lupa MH yang sebelumnya itu bisa online tapi cuma pake wireless LAN jadi lo kalau gak ada koneksi internet pun gak masalah lo bisa mainin wireless LAN ibarat kayak lo main Tekken 6 atau Grand Turismo di PSP dulu itulah the beauty of this console the beauty of this console you don't need internet to play together you can just connect wireless LAN you can just turn them on gitu loh itu yang luar biasa dari 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 Nintendo Switch gitu ya mudah-mudahan sih bisa gitu ya lokal lokal koopnya mudah-mudahan bisa kalau sampai bisa oh my god 2 thumbs up for you guys Capcom 2 thumbs up kalau sampai bisa kayaknya sih bisa sih harusnya bisa sih ya tapi yang jelas gue belum baca detailnya mungkin kalau temen-temen yang udah baca bisa komen di bawah misalnya kayak wah bang gak bisa bang komen di bawah gitu tapi yang jelas intinya gue excited gue pasti mainin gitu itu gue pasti mainin aduh bakalan begadang tapi ya terus gue begadang disini gitu loh gue bisa mainin sambil tiduran oh my god that's the beauty of it Switch emang luar biasa sih tuh Switch kemarin harganya kemarin pada juga nanyain tuh Bang Switch gimana tuh Bang Nintendo Switch harganya berapa ya lo cari aja sekarang di toko online banyak kok yang harganya udah 3 juta dan sebagainya gitu oke tapi anyway itu MH nah sekarang kita lanjut ke Koei jadi kemarin Koei nunjukin 2 actually 3 sih 3 hal yang gue excited yang pertama langsung aja Hyrule Warriors sebenernya udah ditunjukin dari Nintendo yang livestream waktu itu Hyrule Warriors itu adalah bagi yang gak tau ya itu adalah game Zelda tapi Hyrule Warriors itu lo yang bikin Koei kerjasama jadi maksudnya Nintendo kerjasama dengan Koei jadi gameplaynya seperti Dynasty Warrior Samurai Warrior jadi lo pukul-pukulnya tuh kotak-kotak segitiga terus abis itu bisa ada musownya dulu ada kok Hyrule Warriors sejak 3DS juga udah ada kok ya sebenernya Hyrule Warriors tuh udah lama series ini cuman ini yang baru yang baru kenapa gue excited banget karena ceritanya cuy ceritanya itu adalah hubungannya dengan Breath of the Wild jadi Zelda sebelum Breath of the Wild ceritanya di Hyrule Warriors ini gue suka banget jadi karakter yang apa yang ikan tuh karakter yang manusia ikan yang cewek yang demen sama si Link masih hidup yang otot apa tuh yang batu yang mebatuan masih hidup tapi yang jelas intinya ya gue takutnya spoiler ya Breath of the Wild tapi intinya adalah masih hidup lah semuanya temen-temennya untuk ngebantu si Link gitu loh jadi ya lo bayangin gameplay kayak Dynasty Warrior story-nya story Breath of the Wild oh hell yeah I'm buying that game baby gitu jadi gue itu definitely one of my wish list as well gue pastinya beli itu Hyrule Warriors yang berikutnya adalah ini teaser oke jadi gini Dynasty Warrior 9 temen-temen udah pada tau kemarin juga udah pada ngetek-netekin ke gue ada versi Empires kemarin langsung bang langsung beribu-ribu komen dan DM nanya ke gue bang Empires udah muncul bang Empires begini-begitu terus nanya bagaimana nih bang Dynasty Warrior 9 bukan Extreme Legend-nya belum ada kok Empires 1 udah muncul karena kan biasanya kan di Dynasty Warriors itu Extreme Legends-nya dulu keluar baru versi Empires Samurai Warriors juga gitu temen-temen Samurai Warriors Extreme Legend-nya dulu baru versi Empires-nya keluar jadi karakter-karakter baru yang di Extreme Legend bisa dimainin di Empires contoh di Dynasty Warrior 8 Dynasty Warrior 8 terus ada Extreme Legend-nya kan si Lu Linky itu anaknya Lubu si Lu Linky bisa dimainin di yang Empires bahkan bisa dikawinin juga kalau gak salah di Empires gitu biasanya seperti itu nah kemarin langsung pada nanya bang gimana nih Extreme Legends kok gak ada Dynasty Warriors 9 jadi gini walaupun gue gak main Dynasty Warriors 9 ini satu-satunya Dynasty Warriors yang gue skip ya ini sedikit cerita ya satu-satunya Dynasty Warriors yang gue skip itu Dynasty Warriors 9 jadi kemarin lagi-lagi gue tuh karena pecinta Dynasty Warriors gitu kan gue masih maksain diri gue kemarin gue nginstall ulang Dynasty Warriors 9 di PS4 gue gitu kan setelah gue kemarin bikin terakhir gitu kan gue terakhir bikin video tentang update Dynasty Warriors 9 yang update-nya gede banget bahwa mereka di PS4 tuh fix frame drop issue apa pokoknya diperbagus lah gamenya jadi lebih stabil dan udah gak ada frame drop gitu kan kemarin gue terakhir bikin video dan main Dynasty Warriors 9 adalah disitu terus akhirnya abis itu gue hapus kemarin iseng-iseng gue gara-gara ya corona dan stay at home segala macem ah iseng ah gue install lagi ah download lagi gitu kan Dynasty Warriors 9 di PS4 begitu gue download gue coba main gitu dengan saat apa dengan sangat-sangat liti gitu gue coba ternyata yang bikin bosen tuh adalah move-nya temen-temen gue ngerti sekarang oke katakanlah emang open world-nya sepi gitu ya but then again it's Dynasty Warriors yaudahlah bodo amat gitu sepi tapi sebagainya gue masih kayak cuek merasa cuek gitu kayak kayak gue paksain suka gitu gue paksain banget suka apa sih sebenernya yang bikin boring yaudahlah ternyata move-nya Dynasty Warriors 9 ini move-setnya tuh berbeda banget kalo temen-temen sadarin ya lu tuh bukan kotak-kotak segitiga kalo dulu kan jelas kotak-kotak segitiga-segitiga-segitiga terus kotak-kotak sampe 5 kali segitiga untuk yang area itu tuh emang udah jelas dari sejak jaman PS2 kecuali di Dynasty Warriors 6 ya Dynasty Warriors 6 juga agak sedikit berbeda tapi yang Dynasty Warriors 5 7 8 Dynasty Warriors 3 dan 4 itu tuh kotak-kotak segitiga gitu loh jadi udah-udah pasti gitu apa maksudnya tombolnya tuh seperti itu Dynasty Warriors 8 malah gue paling favorite banget jadi kok apa ada special attack-nya gitu ada axe attack itu gue suka banget ide-nya yang yang munculin ide itu good job yang jelas Dynasty Warriors 9 tuh yang bikin bosen tuh ternyata disitunya gitu loh untuk musuhnya kan mereka sama jurus-jurusnya tapi dari segi berantem-berantemnya itu loh yang sedikit berbeda memang dari Dynasty Warriors sebelumnya itulah yang bikin gue oh ketemu gue ada problem-problemnya tuh disini nah Dynasty Warriors 9 empires by the way denger-dengar katanya udah gak open world gue actually excited untuk ngeliat fitur-fiturnya dari Dynasty Warriors 9 empires gitu ya maksud gue untuk Dynasty Warriors series empires yang bikin seru adalah temen-temen fitur politiknya lu bisa aliansi lu bisa tiba-tiba serang bareng dengan aliansi lu gitu kan terus lu bisa hianatin aliansi atau aliansi lu bisa ngianatin lu kayak gitu-gitulah pokoknya jadi intinya adalah kemarin banyak yang gak ngerti juga tentang empires intinya bedanya adalah make your own history jadi banyak juga ternyata gak main empires kamu-kamu semua intinya adalah make your own history jadi lu bisa lu pake kalau Dynasty Warriors yang sebelumnya gitu lu bisa bikin kingdom lah bisa bikin karakter baru lu bisa bikin karakter sendiri lu bisa nikah lu bisa punya anak lu bisa bikin story sendiri gitu kan jadi intinya dari empires lu disitu gitu loh lu bisa apa namanya bisa mengacau-ngacaukan history dari China gitu kan dari Chinese history lu bisa lubu yang harusnya mati lu bisa bikin hidup kayak gitu-gitulah jadi bener-bener lu make your own Chinese history make your own three kingdom history intinya empires version kan gitu dari yang Samurai Warrior juga gitu lu bikin deh tentang sejarah Jepang lu sendiri intinya adalah lu bikin empire sendiri lu terus serang empires lainnya dan sebagainya gitu loh bedanya adalah seperti itu jadi empires lu serunya disitu serunya adalah di politik facenya politik facenya itu seru banget cuy lu kayak bisa misalnya negara lu oh lu lagi butuh apa lu lagi butuh makanan yaudah lu bikin market yang banyak oh lu lagi butuh tentara bikin training ground yang banyak gitu-gitu serunya itu disitu itu seru banget jadi begitu lu battle begitu lu invade teritori yang lain itu lu ada alasan ya misalnya kayak oh ini teritori nyerang kita duluan kita serang balik kayak gitu-gitu jadi serunya itu disitu yang gua harapkan bener-beneran adalah fitur politik ini perbanyak nah si warrior 8 empires fitur-fiturnya lumayan banyak tapi ada beberapa yang miss dan kurang menurut gue mudah-mudahan diperbanyak dan yang gua harapkan juga mudah-mudahan jurus-jurusnya sih jurus-jurusnya mudah-mudahan kembali seperti dulu I don't know mudah-mudahan bisa apa enggak Koei please please bring back the old moves bring back the X-Gouge attack please itu loh kalau bisa sampe bring them back oh my god I'm gonna play the game I'm gonna promote the game for you guys seriously tapi intinya empires gue juga nunggu lebih tepatnya gue nunggu mereka pamer ini sih pamer fiturnya gitu fitur-fiturnya seperti apa aja seperti itu dan by the way untuk menjawab yang extreme legends dinasti warrior 9 itu setau gue udah ada update extreme legendnya udah ada yang kemarin itu loh yang pas Kua Xiong Yuan Shu jadi gameplay karakter walaupun gue apa-apa jadi game sorry jadi playable karakter walaupun gue gak main dinasti warrior 9 tapi gue tetep ngikutin beritanya dinasti warrior 9 itu kemarin udah ada kan yang huge update gue rasa itu kayaknya extreme legendnya deh extreme legend itu kan ciri-cirinya adalah karakter baru story baru gitu kan intinya dari extreme legend itu itu which is yang udah-udah update kemarin intinya adalah seperti itu jadi gue nungguin banget dari dinasti warrior 9 empires next nah ini ini yang pengen gue sampein ke kalian semua termasuk salah satu berita juga yaitu dinasti warrior bakalan ada mobile gamesnya dan kebetulan yang ke 9 kemarin gue ngeliat dari beberapa teaser dan screenshot-screenshotnya itu adalah dinasti warrior 9 ya karakter-karakter model-model 3Dnya dari dinasti warrior 9 kalau gak salah kemarin gue liat ada chaopi dan sebagainya lah pokoknya tapi intinya adalah itu dari dinasti warrior 9 jadi mereka akan masuk ke mobile phone walaupun ini bukan pertama kali ya dinasti warrior masuk mobile phone dulu kan udah ada juga ya yang pake yang ke-8 kan dulu si Ami tuh si Ami dulu sering mainin yang ke-8 tapi intinya kan ini bukan pertama kali dinasti warrior masuk ke handphone gue kemarin belum begitu baca detail sih apakah ini free to play terus in-app purchase ataukah mungkin ini sekali bayar terus langsung mainin gue gak tau tapi yang gue sih tetep yang masih berharap mudah-mudahan sih ini sekali bayar serius deh gue apa namanya gue mendingan disuruh bayar 500 ribu udah sekali bayar terus download gamenya deh ibarat kayak Capcom aja yang Phoenix Wright kan yang Justice apa yang Ace Attorney sekali beli udah sekali bayar udah mainin gue actually berharap bener-bener seperti itu gitu loh soalnya kemarin di handphone gue liat ya dia bisa berdiri bisa tiduran kayaknya sih mungkin Koei lebih ngincer gacha apa gimana aduh gue gak ngerti deh ya gue sih still hoping for the best tapi kalau seandainya gacha ya Dear Koei Tecmo please seandainya lu game lu gacha ya gue ngerti lu butuh duit iya karena game lu gratis iya please jangan dibikin bajingan please please soalnya gini temen-temen ya namanya game gacha di handphone itu ada dua ada game gacha yang super bajingan ada yang bajingan doang yang bajingan doang itu maksudnya at least freeloader gue sebutnya freeloader itu maksudnya orang yang mainin gratisan can also enjoy the game gitu loh contoh simple aja contohnya simple game gacha tapi yang gak terlalu bajingan-bajingan amat yaitu Seven Deadly Sins menurut gue Seven Deadly Sins gue sama Chris ini freeloader kita-kita gak top up apapun tapi ya bisa gitu loh bisa enjoy gitu loh bisa enjoy gamenya dan dikasih hero SSR yang bagus-bagus gitu loh dan dikasih hero SSR setiap minggu gitu kan tapi ada satu game yang gachanya super duper bajingan yaitu Summoner Wars gue mainin soalnya dan bintang 5 gue udah banyak mungkin karena gue Dewi Fortuna kali ya karena hoki kali ya kemarin gue udah lama gak sign in ibaratnya kayak setahun gak sign in terus gue begitu sign in lagi kemarin sempet mainin gitu kan sempet stuck juga disitu Summoner Wars itu kemarin gue begitu main lagi dapet 5 bintang 5 5 biji dapet dapet si Chi Wu yang yang coklat dapet Artamiel yang biru yang healer terus dapet Demon yang coklat gitu kan dan sebagainya lah pokoknya banyak lah gue beberapa bintang 5 gue dapet gitu kan cuman ya itu tuh bajingan banget cuy rate-rate gachanya tuh bajingan banget dapet bintang 5 tuh susah banget lebih bajingan itu daripada 7DS 7DS lo at least masih dikasih gratis gitu kan walaupun ada juga yang bajingan kayak Elvi Meliodas tapi temen gue gitu kan admin discord si mas Ivan dia dapet Elvi Meliodas makanya gue bingung ini apa-apa maksudnya secara gacha mungkin ya diperbagus untuk yang new players gitu tapi intinya adalah gue ngomong disini gachanya tuh gak bajingan-bajingan amat gitu jadi kalau misalnya kue gitu ya pengen bikin gamen free-to-play gitu kan terus in-app purchase please please lah jangan terlalu bajingan bikin lah komunitas-komunitas gamer cinta sama game tersebut mereka otomatis ngeluarin duit contoh Bang Tara jenisnya ngeluarin duit juga gitu kan di 7 Deadly Sins tapi intinya kalau orang udah dibikin jatuh cinta dengan game tersebut mereka akan ngeluarin duit secara otomatis karena yang namanya game free-to-play itu kan sebenernya abu-abu kan ibaratnya kayak oh ini free-to-play kok tapi jangan lupa kasih duit ke kita ya ibaratnya kan game game gacha tuh semuanya seperti itu gitu loh cuman diiming-iming aja free-to-play tapi mah intinya adalah lu tetap dipaksa ngeluarin duit intinya game gacha tuh abu-abu nah please karena udah dibikin abu-abu bikinlah kita cinta kepada abu-abu elu gitu loh bikinlah kita cinta terhadap game elu kita akan ngeluarin duit gitu itu aja sih yang gue harapin dari Kowe nah tapi disamping itu gue pengen ngomongin hal yang lain juga nih ini mulai menarik nih game-game company triple A udah mulai masuk ke market handphone maksud gue udah masuk ke dunia game handphone gitu kan game-game triple A walaupun sekali lagi gue bilang Kowe Tecmo ini bukan pertama kali mereka rilis gitu ya dan walaupun ada juga game-game triple A lainnya seperti Rockstar mereka udah pernah rilis Bully San Andreas dan sebagainya di handphone ini menarik langkah ini tuh menurut gue menarik ya ini lagi-lagi educated guess gue yang selalu benar ini gue lucu juga nih gue educated guess tapi selalu benar ini gimana nih janjian gue dapet informan dalam tapi intinya adalah ini menarik ini adalah langkah yang menarik membuka mata company-company game triple A masuk ke sini dan ini juga berbarengan gue pengen ngebahas tentang Genshin Impact Genshin Impact bagi yang kuat ya handphone nya bagi yang kuat dan udah install di handphone-handphone kalian kalian tentu ngerasain betapa gilanya dong Genshin Impact di handphone come on lo pada yang udah punya ROG lo pada yang udah pake 855 845 855 atau 865 yang udah ngerasain Genshin Impact come on man itu game tuh kaya banget gue udah kemarin bikin walkthrough nya itu kaya banget bukan walkthrough sih tepatnya kayak first game plan reaction itu game kaya banget untuk sekelas game PC itu bagus untuk sekelas game PS itu bagus nyatu pula di handphone jadi menurut gue ini adalah adalah langkah yang unik banget gue berharap mudah-mudahan ke depannya game-game triple A lainnya masuk ke sini dan please gue berharap satu hal game-game triple A please 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 jangan kebanyakan game free to play jangan meremehkan komunitas game handphone komunitas game handphone itu ada kok yang disuruh yang apa ibaratnya yang yang beli itu ada kok ada percaya lah mbak gue ada mungkin sekarang game developers ini ragu temen-temen ragu dalam arti aduh kalau gue bikin game bayar bakalan dibeli gak ibaratnya gitu loh ini masih ragu di sini nah gue harap sih komunitas game smartphone ke depannya ya kurang-kurangin bajak kalau misalnya ya iya iya gue sih gak akan munah juga gitu ya let's be honest gue juga dulu ngebajak gitu kan game download game yang gratisan ibaratnya versi tani gue ngerti tapi please kalau lu suka dengan game tersebut nabung pelan-pelan dukung developer contoh simple aja contoh adalah game Ace Attorney nih keliatan gak ya ini gue udah beli nih by the way yang ini gue belum install di handphone Black Shark gue gue mainin di Huawei soalnya yang Ace Attorney yang Dual Destiny jadi yang Dual Destiny itu yang gue bilang tadi dia rilis di apa game gamenya rilis di 3DS dan juga di smartphone gitu kan gamenya bagus by the way gue suka sama ceritanya semua-semuanya gue suka makanya gue beli harganya kalau gak salah 200 ribu apa 300 ribu gue lupa tapi yang jelas harganya sekitar segituan gitu nah maksud gue adalah all I'm saying is intinya temen-temen kalau misalnya lu suka sama gamenya lu belilah lu support pelan-pelan gitu loh kalau misalnya oh ini misalnya kayak lu versi tani gitu ya oh gitu kan ternyata ini gamenya bagus mabungnya pelan-pelan untuk beli gitu support developer kayak gitu temen-temen itu yang gue harapin dari game smartphone sih karena game smartphone ini ibaratnya belum ada game apa maksudnya jarang game yang masuk ke playstore untuk dibeli ibaratnya gini temen-temen game company yang pay to play ya atau yang purchase to play gitu loh purchase to play beli untuk memainkan gitu kan ibarat kayak bully S-Tourney dan sebagainya itu aja udah banyak yang ngebajak sedangkan kan yang namanya company temen-temen itu mereka tuh pasti kayak punya ibaratnya kayak koneksi lah gitu mereka tau oh ternyata game gue banyak yang banyak yang ngebajak gitu kan dan itulah yang membuat mereka males untuk nge-release game-game triple A ke handphone gitu loh karena mereka kan pasti nyari untung gitu mereka gak mau game mereka dibajak sedangkan di Android untuk membajak sesuatu itu mudah tinggal mencari APK dan sebagainya ya kan let's be honest gitu ya nah disitulah game company itu melihat hal-hal seperti itu gitu loh nah makanya gue harap kalau misalnya temen-temen suka dengan gamenya gitu misalnya kayak oh bang gue ngebajak nih San Andreas misalnya tapi ternyata gue suka lu beli gitu loh karena kalau misalnya seandainya angka angka duit mereka bagus dari playstore atau dari iOS atau apapun dimana apapun lah smartphone yang lu punya gitu begitu mereka ngeliat angkanya tinggi mereka pasti akan rilis terus simple aja contoh kayak Sega Sega pada saat Persona 4 Golden laku di Steam Sega langsung bilang oh yaudah deh bagus ke depan-depannya kita akan rilis lebih banyak deh oh 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 fulus gitu karena namanya company itu gak bisa dipungkiri mereka mentinginnya duit seperti itu jadi kalau misalnya temen-temen pengen ngeliat kayak oh bang gue pengen game-game AAA masuk handphone ya lu dukung lu akan dukung mereka akan rilis terus disitu gitu seperti itu karena gak bisa dipungkiri teknologi handphone-nya makin ke depan makin gila ibarat sekarang handphone yang Snapdragon 865 apa 855 kemarin gue liat 865 ya yang ROG kan yang 865 aja harganya 10 juta kalau misalnya terus ada di komen gitu oh bang 10 juta lu bilang murah lu gila sih murah bro sekarang gini deh jaman gue sama Bang Tara waktu beli Samsung S7 itu harganya 11 juta cuman bisa ngapain main Pokemon Go doang main Mobile Legends aja S7 ngelag kali sekarang S7 sekarang S7 terakhir gue mainin tuh PUBG itu PUBG nge-like no jubilang menjalik parah banget gitu jadi intinya adalah jaman gue itu beli handphone mahal itu spesifikasinya gak sebagus sekarang jadi menurut gue gue adalah orang yang merasakan teknologi dari yang kartro sampai yang bagus dan handphone-nya untuk sekarang gue bisa bilang ini gila sih Snapdragon 855 dan 865 tuh gila menurut gue entah ke depannya mungkin ada 875 atau 955 atau 9 apa 965 dan sebagainya gitu Snapdragon yang ke depannya kita gak tau gitu namanya seperti apa tapi yang jelas teknologi handphone ke depannya makin murah game developer udah makin sadar hal tersebut gitu loh nah kita tinggal drive game developer tuh kita tinggal setirin aja game developer tuh begini gitu loh kita tinggal tunjukin komunitas-komunitas gamer smartphone tinggal tunjukin ke game developer kita tinggal setir mereka bahwa hey kita tuh tertarik loh untuk beli game yang bayar sekali terus kita mainin gitu jangan cuman free to play mulu kalau free to play soalnya otomatis pasti gacha gak jauh-jauh dari gacha atau in-app purchase itu udah pasti temen-temen deh there is no way in blue hell game gratis tuh bener-bener gratis gak ada ya itu adalah hal yang wajar tentunya nah kita tinggal sebagai komunitas gamer atau market kita tinggal drive aja kita tinggal setirin game developer karena the power of people is real kita tinggal drive aja oh ayo dong bikin dong kita request misalnya kayak komen-komen ke social media mereka ayo dong bikin dong game yang apa yang purchase to play kita pasti beli kok kayak gitu-gitu lu tinggal komen ke mereka dijamin sooner or later mereka bakalan bikin game triple A lalu masukin ke handphone dan lu misalnya kayak beli kayak 500 ribu gitu kan beli sekali tapi mendingan gitu kalau gue lu mendingan beli 500 ribu sekali udah kelar dan Genshin Impact juga ini kenapa gue seneng juga walaupun ini free to play tapi Genshin Impact ini adalah gebrakan pertama menurut gue gak pertama sih tapi maksudnya gebrakan yang viral gitu loh ini menurut gue gebrakan yang luar biasa makanya gue suka nih sama game Genshin Impact walaupun ini free to play dan ada gacanya tapi ini adalah gebrakan pertama yang ibaratnya lu dengan grafik PC atau PS lu bisa mainin disini gitu loh ini gebrakan yang bagus sekali gitu loh dan makanya dinasti Warriors gue berharap kedepannya mudah-mudahan adalah ya seperti itu gitu loh mendingan lu bikin game yang cross platform atau purchase to play ya itu aja sih anyway yang harus gue bahas ya dari apa yang terjadi kali ini gitu kan tapi menurut teman-teman gimana komen di bawah dan itu juga yang yang gue excited banget dari TGS kemarin itu dia game-game yang tersebut game-game tadi yang gue sebutin gitu loh kalau menurut teman-teman gimana komen di bawah apakah kalian oh bang gue setuju bang gue suka sama game-game yang lu sebutin tadi atau misalnya kayak ada beberapa game yang gue gak sebutin komen di bawah bisa jadi mungkin bisa jadi rekomendasi buat gue gitu kan bang lu coba mainin gini-gini-gini komen di bawah gitu oke sekarang gue akan baca beberapa komen dari kalian yang pertama Gali Pengali dari Gemasho Indo ini dari Facebook group gue warning dua game yang bikin motion sickness satu RA-7 Biohazard ya bang Tar itu tau sendiri betul yang kedua adalah Call of Duty World War 2 luar biasa realisis sampai ke darah dan luka kena bomnya tambahin guys oke ini dari Gali ya gue setuju banget RA-7 tapi gak tau kenapa gue belum nyoba di PC ya gue RA-7 mainin di PS4 pusing Call of Duty World War 2 gue mainin di PS4 enek kena motion sickness juga mainin yang campaign ya mainin yang campaignnya enek tapi World War 2 yang di PC yang untuk yang battlegroundnya ya apa yang battle royalnya gue gak pusing mungkin karena di PC kali ya gue mainnya itu gue mainnya di PC soalnya di PC gue gak pusing gitu gue gak ngerti sih mungkin karena apa karena motion blurnya apa gimana soalnya di PC motion blur gue matiin realistis sama realistisnya malah lebih gila di PC gue kalau soal realistis gitu ya mungkin setiap orang beda-beda tapi yang jelas kalau gue battle royalnya gue main di PC World War 2 gak pusing tapi World War 2 gue mainin di PS4 pusing dan itu gue mainin di campaign campaignnya dan gue tambahin lagi satu lagi kalau soal motion sickness rated redemption 2 gue udah nyobain dua-duanya pusing jadi gue nyobain di PS4 gue nyobain di PC first person modnya pusing enek gue rated redemption 2 tapi kalau gak first person aman tapi first personnya enek enek banget enek apa gue cobain di PS4 gitu kan 15 menit gak tahan cobain di PC 15 menit enek jadi mendingan jangan rated redemption 2 mendingan lo jangan main first person tapi mungkin ada temen-temen yang gak pusing ya silahkan tapi kalau gue pusing pribadi gue pusing karena siapa orang beda-beda sih dan gue GTA 5 di PC di PS4 first personnya sama sekali tidak pusing main 1 jam 2 jam disuruh main first personnya tidak pusing karena GTA 5 soalnya kartunis dan dia first person viewnya tuh enak gitu jadi gue gak pusing sama sekali gitu untuk GTA 5 aman tapi malah gue lucu pada saat gue komen gitu di Facebook gue banyak dari kamu semua yang kebalik malah katanya reddator di mesin mereka gak pusing kalian-kalian semua gak pusing tapi GTA 5 kalian malah pusing nah ini menarik ini makanya gue bilang oh mungkin setiap orang motion sicknessnya beda-beda kali ya ibarat kayak mabok laut aja ada yang mabok laut ada yang gak kan gitu kan ya mungkin seperti itu ya motion sicknessnya tapi yang jelas kalau gue reddator di mesin gue pusing GTA 5 gue gak itu tentang motion sickness mungkin temen-temen boleh komen di bawah juga list-list game apa yang motion sickness menurut kalian gitu dan yang kalian udah coba ya gitu apa aja komen di bawah gitu oke next apa nih dari Bigfella ngirim ke DM gue bang Lion King mau buat sequel tuh bang nonton gak bang oh my god really Disney lu udah bener-bener kehabisan ide ya Disney ya ya ampun Lion King sequel in development oke jadi emang gini Lion King itu emang ada dua temen-temen yang kartun tuh emang ada dua yang satu yang tentang si Mufasa yang kedua adalah tentang si Simba Simba dan anaknya gitu kan anaknya si Simba soalnya punya anak perempuan terus tentang anaknya Scar dan sebagainya ya pokoknya ada lah kartunnya sebenernya actually bagus kok untuk yang Lion King 2 yang kartunnya bagus dulu lagu yang gue inget dari kartun yang kedua apa ya oh ini in you pendi when the passion fruit go sweet itu lagu-lagu itu lagunya salah satu lagu yang gue demen dari dari Lion King 2 jadi apa Lion King 2 juga it's also good tapi tentunya gak sebagus yang pertama ya untuk yang kartun ya ini ngomongin yang kartun tapi kalau Lion King yang in real life oh hell no please just please stop stop aduh Lion King yang ke satu kemarin gue udah kayak nonton apa Animal Planet terus kemarin udah gitu ada yang bikin deepfake-nya lah ya kan ada yang bikin deepfake actually much much better than the than the than the one in the movie aduh kemarin ada yang bikin deepfake-nya malah lebih karakteristiknya lebih dapet si Simba-nya mukanya kayak begitu tapi realistis gitu kan ada yang bikin tuh kemarin fan-made malah lebih bagus daripada di film-nya aduh Lion King Lion King enough is enough man come on tapi ya gue ngomong gini percuma juga sih kata Disney lah Lion King yang ke satu 1 billion mau ngomong apa lu 1 billion tuh artinya sukses besar banget temen-temen lu setiap film yang penjualan 1 billion with a B ya 1 billion 1 billion dollar itu udah sukses besar ya gue ya gimana ya gue ngomong gini percuma juga 1 billion semua Disney yang film yang film yang apa yang reality gitu maksudnya yang jadiin real life gitu kan kayak Lion King Aladdin semuanya 1 billion ya gue juga kalau jadi Disney ibaratnya kayak lu mau protes kayak apa juga 1 billion 8 billion sampai Lion King 10 gue bikin ibaratnya gitu gitu kan ya menjual gitu oke next dari siapa nih dari Bayu Herdian bang gue mau nanya kalau laptop yang layarnya 60Hz terus disambungin pakai HDMI ke monitor yang layarnya 144Hz apakah bisa running dengan layar 144Hz atau hanya 60Hz ini gak tau mungkin temen-temen yang jago dari komputer mungkin bisa bantu komen ya ya mudah-mudahan yang si mas Bayu Herdian ini bisa baca juga komen-komen dari kamu semua intinya bantu komen aja di bawah gitu saling bantu lah gitu oke tapi anyway itu aja kayaknya untuk komen-komen kali ini yang gue bacain thank you banget by the way udah sharing-sharing juga thank you so much guys for watching dan ingat menurut temen-temen gimana Tokyo Game Show kemarin apakah temen-temen excited dengan Monster Hunter Rise atau dengan Hyrule Warriors atau dengan semua game yang gue sebutin tadi komen di bawah oke nama gue Gemma dari Gemma Show Indo sampai ketemu guys di video-video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax